Ini cerita tentang masa yang selalu dirindukan, saat kita bersama-sama mencari kebaikan. Setiap malam berangkat tarawih, lalu dengerin pengajian. Menghadap Tuhan harus selalu rapi dong, meskipun perut mulai susah dikondisikan. Lalu menjelang imsak, terdengar teriakan marbot mengingatkan waktu sahur yang tersisa. Semakin fals, makin gak bisa dilawan. Nungguin beduk, kadang terasa melelahkan kalau sendirian. Untungnya ada tradisi ngabuburit yang sudah lama jadi budaya kita. Tujuannya meringankan kesengsaraan lewat kebersamaan. Saat buka puasa, es kelapa, teh hangat, kolak, lontong, dan gorengan mendadak menjadi begitu penting. Meskipun begitu, buka bersama tetap yang terpenting. Sebentar lagi kita akan berpamitan dengan Ramadan. Ditandai dengan momen mandatori, foto lebaran. Pakaian yang kapelan dan senyum kemenangan penanda perjuangan kita selama sebulan. Lalu gaya jempol bapak-bapak yang gak ketinggalan, diantara begitu banyak gaya punten yang berseliweran. Kemenangan bisa dirayakan dengan berbagai cara. Begitu juga dengan kebaikan.